Halo teman-teman selamat datang di channel Desain Labs di video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial mengenai penggunaan tool dari Adobe Illustrator nah disini saya akan sharing mengenai line tool dan shape tool baik pertama adalah line tool itu toolnya disini klik kalian disini nanti ada berapa lain yang bisa kita gunakan pertama ini line segment tool saya klik kemudian saya buat garis klik dan drag saja seperti ini untuk membuat dia lurus atau membuat garis lurus klik lalu tahan shift nih garisnya akan lurus kemudian untuk settingannya kalau kita blog disini kita bisa ubah ukuran dari tombol garisnya pilih 16 misalnya akan seperti ini kemudian bisa juga kita ubah bentuknya misal seperti ini kemudian yang ini Oke seperti itu cara kerja dari line segment tool kemudian art tool art tool ini garis melengkung misalnya saya klik gel drag ya seperti itu ini dia akan melengkung kalau saya klik lalu tahan tombol shift akan menjadi seperti itu kemudian saya tambah ini disini nah akan menjadi begini Oke lalu kemudian kita pilih spiral tool untuk membuat spiral kemudian Rectangler grid tool untuk membuat garis-garis grid dan terakhir adalah polar grid tool nah oke seperti ini Oke seperti itu penggunaan dari beberapa lain tool di administrator Oke selanjutnya kita pindah ke shape tool shape tool itu disini klik kanan ada beberapa bentuk shape yang bisa kita buat pertama rectangle tool membuat persegi atau ya persegi panjang seperti ini Hai kalau kita klik drag lalu tahan shift maka dia akan menjadi persegi yang presisi seperti ini Oke kemudian yang kedua adalah rounded rectangle tool pada rectangle tool kita buat persegi tapi ujungnya atau sudutnya itu tumpul nah kita lihat bedanya dengan rectangle Oke seperti itu yang selanjutnya adalah ellipse tool ellipse tool untuk membuat lingkaran klik lalu drag tekan shift untuk membuat depresisi depresisi Oke seperti itu lalu ada juga polygon polygon seperti ini kita bisa menambah sisi-sisi dari polygon ini saya contohkan saya klik dan drag disini jangan lepas dulu kemudian tekan tombol arah atas pada keyboard maka sisinya akan bertambah seperti itu kalau tekan tombol arah bawah akan berkurang oke oke seperti itu selanjutnya adalah start tool nah start tool prinsipnya juga sama kalau kita ingin menambah untuk menambah apa istilahnya sudutnya tetepkan arah atas seperti ini tekan arah bawah untuk mengurangi oke selanjutnya adalah flare tool ini flare tool jarang digunakan yang digunakan biasanya untuk desain desain 3d oke teman-teman cukup sekian pengenalan singkat mengenai line dan shape tool di ada beli strata semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya ya